Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel kami Aris Gondel Channel Intermeso selamat pagi semua Intermeso saya akan memabarkan sebuah cerita mungkin cerita ini akan menarik bagi orang-orang bagi orang-orang yang ingin mencalonkan kepala desa perlu perpikiran yang matang ini bagi cerita saya akan membagi cerita dengan Anda saya sudah beberapa kali mencalonkan kepala desa tapi masih selalu gagal apa yang gagal perlu harus di mengerti kegagalan demi kegagalan itu memang karena apa suatu contoh ini saya pernah mencalonkan kepala desa di tahun 2001 kalau tidak salah atau tahun 2000 saya menggunakan dana juga waktu itu mungkin sekitar Rp105 juta di tahun itu mungkin kalau dikurskan sekarang bisa di saat itu miliat itu sudah menjadi satu M mungkin di saat itu karena harga-harga saat itu dengan sekarang sudah jauh berbeda karena waktu itu saya mencalonkan kepala desa itu itu sudah pakai uang tapi kalah dengan politik saya heran juga waktu itu karena saya masih di posisi umur-umur 30-an jadi saya belum mengerti apa itu sebenarnya politik saat itu saya kalah pemilihan kepala desa karena memang saya dipolitiki dengan umur waktu itu saya heran juga di saat itu di tetangga desa saya pilihan itu umur 17 sudah bisa mulai milih tapi di saat saya pilihan di situ karena dia dekat dengan seorang penguasa penguasa yang berada di atas sana lah dewa kalau wayang itu dewa jadi undang-undang bisa dirubah saat itu juga pilihan bisa memilih umur 21 ke atas 21 kurang 3 hari atau kurang 4 hari tidak boleh memilih di saat itu itu yang pengalaman saya yang pertama kalah dengan politik pengalaman saya yang kedua mencalonkan lagi mungkin di tahun berikutnya karena memang di saat itu kita juga pas-pasan dalam arti maka dari itu saya mencalonkan kembali dan kalah telak waktu itu saya hanya mutar saja untuk sungkem itu waktu itu sungkeman kalau tidak salah 10 ribu kalau tidak salah waktu itu itu pun kalah dengan orang yang mempunyai uang jadi demokrasi sekarang itu tidak tahulah kita ini pengalaman saja saya sebagai calon kepala desa yang gagal itu hanya cerita untuk memberikan pengalaman kepada teman-teman lain kalau ingin mencalonkan diri waktu itu saya kalah juga karena waktu itu memang kandidat yang paling tidak punya duit kandidat yang paling tidak punya duit jadi saya kalah juga waktu itu terus pemilihan yang ketiga pemilihan yang ketiga itu juga seperti itu lagi jadi mulai masa atau apa ini tidak diukur lagi dulu sudah pernah menjago dulu sudah pernah menjago dan sebagainya ini saya kalah juga waktu itu jadi yang kedua saya kalah juga ketiga saya juga kalah waktu itu karena juga masalahnya apa masalahnya dana saya juga heran ya kenapa kepala desa sekarang ini untuk nguber lah istilahnya nguber menjadi kepala desa itu memang benar-benar luar biasa sampai miliatan bahkan sampai ada yang dua miliar sampai tiga miliar itu saya juga seperti itu jadi itu yang pilihan ketiga pilihan ke empat juga seperti itu lagi saya sungkem lagi mutar lagi juga tapi waktu itu saya juga mulai hampir dipercaya oleh masyarakat hampir dipercaya oleh mulai masyarakat yang empat kali hampir itu saya hampir jadi tapi gagal lagi selisihnya gak begitu banyak waktu itu sekitar 207 atau gimana itu saya hanya mutar saja gak pakai apa-apa mungkin ada lain-lain yang seperti itu uang lagi yang bicara tetap uang lagi yang bicara saya kalah terus dengan uang itu hampir menang disini masyarakat sudah hampir mengumpul sebenarnya tapi ada tekanan dari luar tekanan dari orang-orang yang punya memenang akhirnya saya kalah lagi disini diserikal lagi pertama saya diserikal masyarakat umur kedua ini diserikal masyarakat kekuasaan orang yang punya kuasa ini yang ikut terjun membantu cara langsung di masyarakat kalah lagi ini yang terakhir kelima kalinya pengalaman yang kelima kalinya semoga semua teman-teman yang mencalonkan kepala desa mohon mohon dengan sangat dipertimbangkan benar-benar dengan demokrasi yang saat ini demokrasi yang uang lah demokrasi yang uang lelabuan dan sebagainya itu saya kira nol yang kelima saya memberikan program saya tidak mutar karena mutar-mutar mutar-mutar juga kalah terus saya memberikan program saya adu program dengan calon yang ini program saya yuk ada nanti bisa anda lihat di aris channel saya aris gondol channel ini sudah lumayan yang yang like atau yang nonton disitu nanti anda bisa melihat visi misi saya saat pemilihan calon kepala desa sih bagaimana visi misi saya itu saya anggap sudah memberikan apa itu keuntungan-keuntungan kepada masyarakat suatu contoh ada bantuan-bantuan yang dari saya contoh saya mengambil gaji saya bengkok saya dan sebagainya untuk kepentingan umat untuk kepentingan agama untuk kepentingan umat dan untuk kepentingan agama itu pun juga gak ada pengaruhnya untuk kepentingan olahraga untuk kepentingan posyandu untuk kepentingan guru ngaji TPA itu sudah saya berikan semuanya itu untuk visi misi saya saya memang saya coba tidak mutar tidak pakai uang sama sekali saya mencoba untuk adu program ternyata bagaimana masyarakat belum paham dengan apa yang disebut program karena apa karena orang-orang yang mendengarkan program ini condong diam tidak memberikan kepada yang lainnya karena mungkin sudah terpengaruh terpengaruh dengan dana kalah lagi saya dengan program-program yang bagus dengan apa itu masih kalah lagi jadi saya harapkan semuanya kepala calon kepala desa yang mencalonkan lagi mohon untuk dicermati untuk demokrasi karena belum bisa rakyat Indonesia itu berdemokrasi yang benar karena rata-rata yang saya lihat rata-rata yang saya dengar orang yang punya potensi itu pun akan gagal karena kekurangannya dana padahal dia punya potensi untuk memimpin desa bagus untuk kelanjutan desa tapi tidak akan bisa satu contoh ini banyaknya hal-hal orang ini pamannya suatu dan dukung saya mati-matian lah dukung saya suatu contoh dukung menjadi term strategi diciduk diculek itu orang ini dikasih duit dia seolah-olah masih di saya lahirnya di saya tapi batinnya sudah di yang lain karena mendapat uang inilah tolong berhati-hati untuk pemilihan kepala desa yang seperti ini karena demokrasi ini yang saat ini kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat juga karena masyarakat memang butuh duit tidak bisa salahkan masyarakat tapi demokrasi seperti ini kalau lama-kelamaan seperti ini akhirnya jadi tidak aca-acaan juga karena yang pertama manipulitik uang itu sebenarnya tidak diperbolehkan dengan hal manipulitik uang memilih membeli hak seseorang itu sebenarnya diundang-undang juga tidak diperbolehkan di agama pun juga tidak diperbolehkan tapi seolah-olah itu dibiarkan apalagi ini seorang kepala desa yang jadinya karena tumpuan mainan jadi mana satu contoh mainan ini sama jago satu ini 200 nanti jadi 400 tapi yang nanggung jago ini akan leput jagonya ini jadi pun akan hancur karena apa dia punya hanya sekali dia nanti mengeluarkan uang karena yang nanggung jago terus orang yang kianat orang yang kianat itu juga karena uang juga seperti itulah gambaran-gambaran pilihan kepala desa seperti itu saya rata-rata sebenarnya hal seperti ini jadi apa ya saya itu jadi bingung sebenarnya saya juga ganteng bingung juga dengan hal-hal seperti ini tapi ya maunya seperti itu kita ikuti saja lah saya tetap berjuang saya ingin memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk demokrasi yang baik demokrasi yang tidak dipengaruhi dengan uang itu makanya saya mencoba satu ke satu kedua ketiga ke empat ini selalu tidak ada tetap kalah dengan uang makanya saya selalu akan membayang-bayangi orang yang punya uang saya akan membayang-bayangi dalam arti biar demokrasi itu walaupun saya mendapatkan berapapun nilainya satu contoh yang kemarin saya hanya mendapatkan 548 itu orang-orang orang yang benar-benar orang yang tahu akan demokrasi mungkin orang yang tahu akan pilihannya yang kemana ke depan dan sebagainya mungkin seperti itu bukan saya menuduh anak itu bukan jadi memang situasi dan kondisi saat ini ada tiga kata guru kata guru pertama adalah orang yang memilih dengan cerdas pemilih cerdas pemilih cerdas ini pemilih yang sudah bisa memikirkan masa depannya oh kalau kepala desa ini nanti jadi karena kepala desa ini jadi mana programnya bagaimana ini adalah pemilih cerdas yang ketiga adalah pemilih yang mempunyai hati nurani ya itu sudah pilihan saya yang ketiga ini adalah prosentase yang paling besar adalah pemilih yang dilakukan dengan uang pemilih yang diputarkan atau yang memilih itu dilakukan dengan uang ini pun 80% yang pakai uang yang 20% itu pun akan terkikis dengan uang itu orang yang mempunyai hati nurani kalau orang yang mempunyai apa itu pemilih yang cerdas itu pun umpamanya 30% 70% akan terkikis lagi yang 30% itu mungkin jadi 10% karena dengan uang itu sendiri maka berhati-hatilah kepada calon kepala desa yang akan mencalonkan mohon benar-benar untuk diperhitungkan karena orang mencalonkan kepala desa rata-rata kalau sudah yang kalah itu akan membawa banyak masalah karena apa habis dalam keuangannya jadi orang jangan terlalu ambisi karena apa itu akan membawa semuanya harta kita itu akan habis di dalam pilihan kepala desa itu kalau saya tidak seperti itu kalau saya tidak seperti itu karena apa saya punya prinsip saya dipilih senang orang yang dipilih itu orang yang benar tulus karena saya mengabdi karena saya mengabdi untuk rakyat jadi untuk kepentingan rakyat saya toh pun tidak akan banyak menggunakan uang karena apa saya benar-benar mengabdi kepada rakyat kalau jadi karena apa hak-hak saya sudah saya bagikan sebagian untuk kepentingan rakyat atau kepentingan umat jadi seperti itu jadi hal-hal bahkan saya sudah punya di program saya itu saya mau nadar kalau ini saya jadi saya akan memberikan sesuatu kepada masyarakat uang umpamanya 150 semuanya itu untuk apa sebenarnya itu hanya untuk mempersatukan kembali mempersatukan kembali itu trik saya sebenarnya untuk mempersatukan masyarakat kembali yang sudah memilih calon nomor satu atau calon nomor dua jadi saya merukunkan kembali setelah itu biar masyarakat kembali lagi ke semula kembali lagi ke semula rukun guyup dan sebagainya guyup rukun makanya saya datang seandainya saya jadi di program itu memang seandainya saya jadi saya akan melaksanakan atau nadar yang disebut ngeluarin nadar termasuk itu trik-trik yang bisa saya lakukan orang namanya nyalon ya harusnya pengen menang namanya orang yang nyalon tapi ya memang itu sudah takdir garisnya Allah yang harus seperti itu siapanya nadar itu sebenarnya nadar mau memberikan sesuatu kepada masyarakat hak saya sudah saya kasih sebagian dan saya pun nadar akan memberikan masyarakat apabila saya menang 50 mamanya satu contoh itu semuanya entah yang memilih aku saya jadi rengkuh kembali itu adanya untuk menyatukan saja sebenarnya kalau saya jadi biar ada berwarna itu dalam pemerintahan itu saya kira itu seperti itu tapi ya kalah lagi dengan orang yang langsung kalah lagi dengan uang langsung program apapun seabaik apapun dalam pilihan kepala desa karena sempit ya beda dengan pilihan bupati ini kalau pilihan bupati itu kan menyeluruh banyak sekali ya berapa desa itu jadi gak begitu ada uang itu gak begitu ya ada sih yang pakai uang bupati itu ada tapi Yudhengawi itu ya lancar-lancar saja tidak pakai uang orang yang datang hampir 80 sampai 90 persen yang hadir 70 sampai 80 sampai bahkan 90 persen pelkada Yudhengawi itu sangat luar biasa entah itu sangat luar biasa itu pun seperti itu tapi kalau di kepala desa sulit pak karena saya sudah melakukan hal itu sepuluh lima kali dan lima kali itu kita masih belum berhasil apalagi yang akan saya lakukan nanti saya tetap akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat supaya berwarna dalam arti demokrasi itu sendiri ya itu memang perlu berjuang memang sangat-sangat sulit tidak mungkin akan terjadi seperti itu karena tidak kehendak yang maha kuasa saya kira dari saya cukup mungkin bisa disambung lagi ke Aris Gonto Channel saya minta untuk teman-teman yang mau mencalonkan kepala desa marilah kita pikir matang-matang dulu sebelum pertindak karena kalau tidak punya modal besar sulit untuk menang dalam hal ini karena situasi demokrasi sekarang adalah masih demokrasi uang bukan demokrasi pilihan yang sebenarnya karena masih bisa dipengaruhi dengan uang ini yang sangat luar biasa sangat luar biasa sulitnya bagi orang yang tidak mampu mencalonkan kepala desa saya kira ini namanya demokrasi boleh-boleh saja sebenarnya boleh-boleh saja karena yang musuh uang kok masih dipilih itu orang yang sudah membuang uang kok masih dipilih itu seanggap adalah suara Tuhan suara Allah yang memberikan sesuatu hidayahnya kepada orang yang memilih orang yang tidak punya uang inilah mungkin hidayah ya hidayahnya itu hanya orang-orang yang belum bisa memenangkan suatu pertandingan itu ya ada hal-hal lain mungkin Allah memberikan sesuatu hal lain mungkin ada kemungkinan lain kita tidak tahu rahasianya Allah jadi inilah pengalaman-pengalaman saya selama pencalonan lima kali semuanya gagal saya ceritakan ini rata-rata ya karena uang atau karena duit itulah sebabnya kenapa dalam hal ini yang terakhir saya memang tidak pakai uang sama sekalinya ataupun ya biddingnya ya jauh gitu itulah tanda bahwa uang masih segala galanya uang masih segala galanya mohon maaf yang sebesar-besarnya salam dari Aris Gondol Channel mohon nanti subscribe like komen saya tunggu nanti ketemu di saya Aris Gondol Channel wabilletapikwabilletayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati